Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya pada kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk menyelesaikan siklus akutansi untuk perusahaan jasa untuk soal akutansi dan keuangan lembaga tahun pelajaran 2022-2023 yaitu paket 1 dimana pada kali ini kita akan membuat jurnal penutup nah untuk memudahkan kita dalam membuat jurnal penutup maka kita buka lagi lembar dari neraca lajur yang sudah kita kerjakan di sebelumnya yang pertama kita fokus di neraca lajur bagian laba rugi atau rugi laba nah karena jurnal penutup itu adalah menutup akun pendapatan dan beban pastinya oke kita akan menutup ada 4 item disini yang kita tutup yang pertama yang pertama adalah yang pasti kita fokusnya neraca lajur bagian rugi laba atau laba rugi yang ini yang ini yang saya kasih warna hijau ini disini karena kita buat jurnal penutup berarti kita menutup berarti menutup yang sebelah kredit yang pertama menutup sebelah kredit yang ada di laba rugi ya di neraca lajur ini menutup yang kredit berarti ditutup di debit oke yang pertama 31 kita buat tanggalnya berarti akun freeze income ini pendapatan lalu ada akun berikutnya interest revenue nah ini dia kita tutup angkanya sesuai yang ada di neraca lajur sebetulnya angka ini sama seperti yang ada di buku besar sama persis angkanya saldo akhir di buku besar ya kreditnya itu adalah akun namanya income summary atau iktisar laba rugi ya jadi yang pertama adalah menutup semua akun yang ada di sebelah kredit yang ada di laba rugi ya ini di kredit totalnya kalau kita lagi ngerjain manual kalau neraca lajur sudah selesai totalnya adalah yang ini 124.800.000 coba kita jumlahkan pasti nilainya adalah sama ya sama kan jadi gak perlu lagi kita hitung-hitung cukup melihat yang ada di neraca lajur sama nih angkanya oke ini yang sudah kita tutup yang ada di kredit sudah ditutup ke debit yang kedua kita menutup semua yang ada di debit di bagian laba rugi ini kalau di debit ditutup sebelah kredit oke kita buat dulu 31 nah akunnya karena ditutup di kredit akun yang kita gunakan adalah income summary atau iktisar laba rugi jumlahnya sebetulnya tidak perlu kita menjumlah satu persatu yang ada di sini cukup yang ada di neraca lajur ini kita salin aja yang di bagian laba rugi sebelah debit kita salin lalu kita tulis semua nama akunnya ini dia ke sini oke kita salin aja nomor akunnya sekalian kita salin karena setelah ini kita akan posting ke dalam buku besar oke lalu angkanya disalin saja kemudian ada dua lagi oke sudah selesai jadi kalau kita jumlahkan ini sama jadi yang pertama adalah menutup semua yang ada di kredit didebitkan yang kedua menutup semua yang debit di kreditkan yang ketiga adalah selisihnya tadi antara pendapatan dan beban yaitu laba usaha atau ruginya nah sekarang ini adalah laba jadi kita buat ini yang yang ketiga adalah laba laba itu dipindahkan bukan ditutup tapi dipindahkan labanya dipindahkan ke modal berarti akun modal kita lihat akun modalnya adalah indah kapital ini akun modal modalnya ada di sebelah kredit oke ini yang sebelah debit itu adalah akun income summary itu salah baru kenapa karena ini kan di sebelah debit ya ditutupnya di sebelah kredit dipindahkannya di sebelah kredit karena laba itu menambah modal makanya modalnya yang bertambah di sebelah kredit ya sebesar laba jadi tinggal nyalin aja yang ada di neraca lajur bagian laba rugi atau rugi laba ya satu menutup semua yang ada di kredit di debitkan yang kedua menutup semua debit di kreditkan ketiga memindahkan laba atau rugi ke modal kalau laba menambah modal kalau rugi berarti kebalikan ini jurnalnya berarti indah capital debit income summary kredit yang terakhir di bagian jurnal penutup jadi ada empat item yang terakhir adalah jika ada prefer nah kita lihat disini ada prefer enggak oh ini ada prefer indah drawing oke ada prefer berarti prefer itu ditutup di modal kenapa privo itu mengurangi nilai modal nilainya ada disini bisa dineraca saldo bisa dineraca angkanya tidak berubah 13 juta 500 oke sudah selesai kalau sudah selesai baru kita jumlahkan keseluruhan oke sudah selesai jurnal penutup untuk soal salon cantik setelah membuat jurnal penutup kita harus posting ke dalam buku besar oke kita pindahkan dulu yang income summary ini dulu ya oke income summary ada di nomor akun 3 oke enggak ada buku besarnya boleh nanti ditambahkan di paling bawah ya ini saya selipkan disini sebentar ini kita selipkan disini ya angkanya kita hapus kita ganti jadi income summary ini kalau mau pakai rumus maka dineraca saldonya kita tambahin aja sebentar ya namanya adalah income summary nanti buku besarnya tinggal kita ubah aja nama nomor akun jadi berubah oke kita buat 31 penutup sedang sedang tar Ada di sebelah kredit. Ini debit. Ada lagi debit. Oke, sudah. Kita buat saldonya. Ini kredit. Kredit kalau ketemu debit dikurangi. Nah, ini sudah 0. Oke, lanjut. Kita pindahkan berikutnya. Ini sudah. Kamu sama hari sekarang yang capital dulu ya. Oke. Lalu ada sebelah kredit. Ini dia. Kredit kita mau kredit ditambahin. Oke, sudah kita posting semua. Sekarang yang bagian pendapatannya. Kita tutup. Nah, angkanya sebetulnya sama dengan ini ya. Ini. Ini sudah 0. Oke. Oke. Begitu juga dengan interest revenue. Itu ya. Sama angkanya ya. Oke. Sudah 0. Kita lanjut. Ini sudah 0. Kita buat saja 0. Kita pindahkan advertising expense. Advertising expense. Kalau advertising expense itu di kredit tuh. Angkanya sama ya. Nah, ini dia. Tinggal memindahkan saja. Ini juga sama tuh. Oke. Ini juga sudah sama. Ini juga. Oke. Sekarang kita ke depreciasi expense. Itu angkanya sama lagi. Berikutnya. Ini sama 5 juta insurance. Karena yang ditutup. Ini kan debit ditutup di kredit tuh. Sama. Jadi, sudah 0 saldonya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke interest expense tuh. Kan 2 juta. Oke. Yang terakhir. Oke. Jadi, di buku besar. Yang memiliki saldo itu tinggal akun, harta, hutang, dan modal. Nah, setelah membuat jurnal penutup, lalu kita posting ke dalam buku besar. Kita membuat namanya neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup itu nama akunnya tinggal diambil aja dari neraca saldo ini. Kita copy aja ya dari ini. Kita copy seperti ini. Terus, angkanya kita hapus. Nih, angkanya kita hapus. Lalu kita hilangin dari indah drawing sampai dengan beban lain-lain. Jadi, neraca saldo setelah penutup itu isinya cuma ini doang. Nah, ini dia. Ini neraca saldo setelah penutup. Oke. Caranya, untuk memudahkan kita agar lebih cepat mengerjakan saat ujian, cukup buka neraca lajur bagian neraca. Ya. Tinggal kita copy paste saja. Nih, copy paste. Salin ulang cash in bank sampai dengan hutang jangka panjangnya. Salin ulang dulu. Nah, seperti ini. Lalu, angka modalnya itu bukan dari neraca lagi, tapi sudah ambilnya dari laporan perubahan modal. Atau ambil angka modal, ditambah laba, dikurangin dengan triple. Nah, atau kalau mau lihat lebih gampangnya, lihat di buku besar bagian modal. Kita lihat modal ya. Ini dia. Ini dia angkanya. Sama ya. Tinggal nyalin. Jadi, sebetulnya angka dari neraca saldo setelah penutup ini adalah angka-angka dari semua buku besar yang masih memiliki saldo. Jadi, jurnal penutup sudah kita posting. Angka terakhirnya itulah yang dipindahkan ke neraca saldo setelah penutup. Nah, kalau ini kan membuka satu-satu, tapi kalau dari neraca lajur enak. Tinggal nyalin saja. Sebenarnya kita tinggal nyalin saja dari neraca lajur bagian neraca. Cuman, angka modalnya itu diambil dari laporan perubahan modal atau ambil dari buku besar yang sudah dihitung terakhir. Saldo terakhir setelah memasukkan penutup. Jadi, kalau untuk akun pendapatan sampai beban lain-lain itu sudah tidak ada saldo, makanya tidak dimasukkan ke neraca saldo setelah penutup. Karena saldonya sudah nol. Ini dia. Saldonya sudah nol. Jadi, pendapatan sudah nol semua. Begitu. Demikian video kita kali ini membuat jurnal penutup. Ini jurnal penutup. Lalu, memposting jurnal penutup ke dalam buku besar tadi. Setelah itu, membuat neraca saldo setelah penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.